salam kreatif teman-teman kali ini saya mau berbagi cara menggunakan bor yang baik dan benar penggunaan yang sehat ya teman-teman karena kalau enggak bisa aja bor baru tapi udah rusak atau udah bermasalah biasanya nih kita paling sering nih nemuin masalah di bagian ujung kepalanya ini buat teman-teman pemula khususnya perhatiin banget cara pasang mata bor ya di atas kepala bor ini ya teman-teman perhatikan di sini ada tiga besi untuk mengapit mata bor teman-teman perhatikan saat kita kencengin saat kita kendorin dia turun saat kita kencengin dia naik saya akan mulai dari bagian ini dulu ya teman-teman jangan sampai salah di bagian ini ini basic banget dan dasar banget dalam tata cara ngebor ya teman-teman yang pertama yang harus kita perhatiin adalah cara memasang mata bornya kalau kita mau ngebor kayu kita pakai mata bor kayu seperti ini itu posisi kendor jangan dimasukin kayak begini dulu teman-teman kita harus ambil settingan yang pas dulu dengan bornya banyak yang udah sampai tahap ini langsung dimasukin aja terus dikencengin jangan teman-teman kita harus ambil settingan yang pas dulu nah paling ujung-ujungnya itu kesempitan tinggal dikendorin aja sebenarnya kalau kita udah terbiasa ini nggak butuh waktu lama teman-teman tapi akan fatal akibatnya kalau kita tinggalin cara ini dan biasain saat ngencengin itu gunakan kuncinya teman-teman jangan pakai tangan kayak begini karena nanti mata bornya itu nggak erat diapit oleh besi tiga tadi sehingga saat menghantam kayu apalagi yang keras-keras dia akan gel-gel dan susah untuk tembus teman-teman seolah seperti mata bornya itu tumpul makanya untuk jenis bor-bor seperti ini yang udah disediain kunci ada tiga lubang disini untuk dikencengin itulah gunanya disediakan kunci supaya mata pengait tiga besi tadi itu bener-bener erat mengapit mata bor dalam kondisi yang presisi yang lurus ya karena kalau masing-masing satu doang aja yang dikencengin itu bisa aja nanti mencong dan hasilnya jadi gel-gel teman-teman kita bisa sama-sama buktiin ya teman-teman gimana bedanya antara yang dikencengin itu secara benar dan dikencengin itu asal-asalan nah semuanya ini harus merata ya teman-teman kencangnya itu harus rata pertama jangan langsung kencang total jadi cukup setengah-setengah aja dulu sampai bener-bener kuat terus aja kita melingkar untuk ngencengin bagian itu nah itu baru bener teman-teman jadi semua besinya itu akan naik dan mengapit dengan sempurna perhatikan baik-baik ya teman-teman enggak gel-gel kan kalau misalkan tadi kurang jelas nih teman-teman bisa perhatiin lagi sekali lagi perhatiin baik-baik gel-gel nggak nah banyak yang nyempelin hal ini teman-teman dari masukin mata bor ngencenginnya itu semua asal-asalan akhirnya timbullah masalah saat ngebor kayu dia bisa aja hasilnya mencong atau nyangkut di kayu keras tapi ini kita coba dengan mata bor yang kenceng ya teman-teman enggak ada masalah kalau kenceng kayunya keras banget ya teman-teman sampai ngebul kayak begitu itu ngebul karena kita satu kali hentakan ya teman-teman nah untuk ngebul juga bagian-bagian yang keras itu sebenarnya nggak boleh satu kali hentakan kayak begitu teman-teman harus dua kali atau tiga kali hentakan untuk menghindari hal-hal panas seperti itu tadi panas yang berkumpul akhirnya dia ngebul seperti itu lanjut saya akan praktekin kalau mata bornya itu ngencenginnya dengan cara digenggam kayak begini teman-teman apa jadinya saat mata bor ini menghantam kayu yang keras nah sama-sama akan kita saksikan saya akan netralin dulu jepitannya jadi saya kendorin ulang ya teman-teman dan akan nanti saya kencengin ulang dengan menggunakan genggaman tangan ya seperti yang banyak orang praktekin ya teman-teman ya sebenarnya kalau untuk mereka pribadi yang nggak masalah teman-teman karena bor-bor dia yang beli dia nah tapi kalau teman-teman nggak tahu asal-usulnya main ikut-ikutan seperti itu nanti mata bornya atau bornya itu bisa cepat rusak teman-teman bisa oblak kita lihat kalau dikencenginnya itu dengan cara seperti ini lalu saya hidupin mesin bornya apa yang terjadi ya otomatis ada gebrakan disitu ya ada oblakan disitu kalau seringan begitu apa yang terjadi teman-teman bisa bayangin sendiri bornya juga seperti tumpul yang nggak bisa masuk langsung kayak tadi teman-teman itu karena ada gesekan di jepitannya itu dan saat dilepas ini bisa aja copot seperti ini teman-teman dan bikin mata bornya itu patah kalau terjadi hal seperti ini jangan panik teman-teman jangan dibuka pakai tang ya jangan diputar-putar pakai tang karena itu bisa patah putra tangan kita itu nggak selaras teman-teman nah kita masukin lagi aja bornya dan kita kencengin di tempat lalu kita buka ya dengan putaran ke kiri membuka teman-teman ngencenginnya pakai kunci ya teman-teman jangan pakai tangan kalau pakai tangan ada hentakan itu tadi kalau mata bornya itu mata bor 2mm hentakan itu bisa bikin patah teman-teman patah di dalam akhirnya kita rugi makanya kalau dari awal tadi kita udah ngencenginnya itu secara benar menggunakan kunci yang udah disediakan hal ini nggak akan terjadi teman-teman nggak akan ngerepotin kita nantinya udah gitu bor juga awet jadinya ya jadi seperti itu ya teman-teman untuk mata bor kayu maupun mata bor besi kita harus sesuai aturan dalam tata cara memasang maupun ngencengin mata bornya selalu gunakan kunci yang udah disediakan kalaupun kuncinya selek ya beli lagi kunci cadangan di toko-toko material banyak teman-teman dijual lanjut ke tata cara nyekrup lafon Gibson biar nggak jeblos kayak gimana Bang ada teman subscriber yang nanya seperti itu dan baru kali ini saya bisa tanggapi ya teman-teman jadi saya baru sempat buatkan videonya kali ini untuk langkah awalnya seperti tadi ya teman-teman pasang dengan benar setting dengan benar ukurannya udah pas lalu kencengin semua lubang-lubang kuncian ini jadi semua lubangnya itu kita kunci dengan setengah tenaga dulu jangan langsung full kenceng ya teman-teman itu udah patokan dasar ya biar rata nutupnya nanti atau ngejepitnya itu rata nggak ada yang kekencengan nggak ada yang masih di bawah gitu jadi tingginya itu akan rata karena kalau nggak rata dia gel gel lagi teman-teman kalau gel gel antara dua nih skrupnya yang selek atau mata bor obeng kembangnya ini yang selek nah saya akan contohin dulu pakai skrup Gibson biasa yang kita pakai ya teman-teman saya akan bor di kayu ya teman-teman seperti apa caranya itu seperti ini kalau udah ada lubang seperti ini bisa langsung tarikan napas kita langsung pendemin ya teman-teman tapi kalau misalkan masih dalam lubang yang baru atau kita baru mau nyekrup sama halnya dengan di pelafon Gibson juga itu perlu mencetnya itu pakai perasaan ya teman-teman enggak full banget nah ini pencetan ini perlu kita perhatiin banget nih mencetnya itu jangan terlalu kenceng jangan terlalu pelan juga gitu jadi ini perlu feeling ya teman-teman satu dua kali praktek saya rasa udah dapat feeling itu tinggal di setting aja seberapa sih dia kencengnya seberapa sih pelannya nah disini bisa teman-teman lihat ya tadi saya ada tiga kali mencet gitu tiga kali masuk ya teman-teman enggak dalam satu gebrakan enggak dalam satu nekenan harus langsung masuk semua kalau di pelafon Gibson itu bisa jebol ya bisa masuknya sampai ke dalam-dalam ya alias bolong gitu teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman caranya jadi untuk nyekrup Gibson maupun kayu itu sebaiknya dua atau tiga kali hentakan baru bisa masuk karena kalau langsung dimasukin bisa aja ketemu bagian yang keras akhirnya dia kita paksa masuk dalam satu hentakan akhirnya selek obengnya atau selek bautnya atau skrupnya lanjut untuk ngebor Gibson bot karena ini empuk banget terdiri dari kapur ya yang dibungkus kertas teman-teman jadi kertasnya kalau misalkan kekencangan itu bisa tembus dan sobek kalau kertasnya itu tembus dan sobek otomatis kekuatan dari pelafonnya itu akan sangat rentan untuk jeblos teman-teman kalau ada tikus-tikus bercanda di atas pelafon itu bisa aja jeblos karena dia cuman nyangkut di lapisan baliknya atau lapisan kertas baliknya sedangkan lapisan kertas yang kita skrup itu jeblos ya teman-teman supaya nggak jeblos kayak gimana nah ini buat teman-teman pemula biar langsung sukses dan kerjaannya itu langsung bagus tanpa gagal saat ngekrup ke pelafon skrupnya ini jangan langsung diputer bor ya teman-teman cukup ditekan aja kayak gini ini kelihatan enggak teman-teman kalau nggak kelihatan saya ulangi lagi ya saya cabut dulu skrupnya ya kita perjelas ya ditekannya itu seperti apa tekan dikit kayak gini ya teman-teman Nah kalau udah kayak gini tandanya skrupnya udah mentok ke holobajaringan ya teman-teman baru bornya bisa kita puter perlahan untuk ngecengin skrup ini biar ngunci ke holob perlu diperhatikan saat neken tuas ini jangan langsung sekali hentakan teman-teman jadi kita tekan tuasnya itu enggak langsung full ya teman-teman walaupun kesannya bajaringan itu keras tapi sebenarnya kalau kita puter atau kita tekan tuas sambil menekan ke arah atas itu otomatis empuk teman-teman jadi empuk kalau mata bornya kenceng sempurna dan kita neken tuasnya itu dua satu tiga kali enggak langsung dalam satu untakan dia hasilnya akan mulus dan enggak merobek bagian kertas luarnya teman-teman otomatis hasilnya jadi kenceng beda banget sama yang bablas kayak gini walaupun pelafon kayak gini bisa ditutup dengan kompon ya teman-teman tapi kekuatannya itu enggak bisa dibohongin teman-teman sama aja kita nggak bohongin diri sendiri kalau hasil pekerjanya seperti ini jangan seperti ini teman-teman kalaupun dia enggak bisa masuk sempurna nyangkut di setengah dan kita enggak mau ambil resiko supaya dia itu enggak bablas ya kita bisa gunain manual teman-teman kita gunain obeng kembang manual kalau kasusnya seperti ini kita paksain juga dia nanti takutnya akan tembus bablas daripada kerja dua tiga kali mendingan tinggalin dan nanti kita lanjutin untuk dikencangin manual pakai obeng kembang dengan begitu pekerjaan kita akan menghasilkan hasil yang bagus dan kokoh kuat ya bor juga akan aman dan terlindungi awet ya teman-teman semoga bermanfaat semoga kita semua selalu sehat banyak rezeki makin kreatif dan diberkahi kesuksesan Amin